Intro Oke, sekarang saya akan memberikan petunjuk Ataupun menerangkan alur proses rekrutmen di BKK SMK B3211 Biar nanti ada gambaran bahwa setelah itu ini apalagi 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 Dan ini menjadi gambaran kamu ketika kamu mau seleksi kerja khususnya di BKK SMK kami Selamat menikmati, selamat menikmati Jadi ini adalah saya akan terangkan alur proses rekrutmen di BKK SMK B3211 Untuk yang pertama, biasanya perusahaan membuka lawangan kerja Dan perusahaan melakukan permintaan senarai kerja kepada BKK SMK B3211 Kemudian kalian melakukan pendaftaran online melalui website kami Dan data kalian akan masuk ke dalam portal kami Kemudian akan menjadi database BKK SMK B3211 Setelah itu, ketika perusahaan minta yang tadi Langsung kami sortir berkas kalian Ataupun data kalian berdasarkan kualifikasi yang perusahaan mau Jadi, bagi kalian yang memang sudah sering daftar kepada BKK kami Tetapi belum ditanggil Bisa jadi kalian tidak sesuai kualifikasi apapun sama Setelah lamaran disortir Lalu kami akan SMS kalian Dan akan diundang psikotest yang sesuai dengan kualifikasi Setelah diundang tes Kalian akan datang ke BKK kami untuk reseleksi Ingat, yang datang kepada kami adalah mereka yang menerima SMS Bukan SMS dari temannya Ataupun bukan screenshot dari temannya Karena biasanya banyak akal-akalan anak-anak Orang pun mau tes kerja Saking pengen dia dapat kerja Akhirnya dia screenshot SMS temannya Dan dikirim kepada HP dia Otomatis, hal seperti itu kami akan gagahkan di awal Kenapa? Karena ketika masuk Registrasinya sudah melihat Setelah kami undang Lalu kalian akan melaksanakan psikotest Psikotest ini ada berbagai tipu Ada perusahaan yang hanya psikotest saja Ada perusahaan yang tes fisik dulu Ada perusahaan yang tes tinggi dulu Sebagian itu beda-beda Tapi kebanyakan mereka Tahap pertama itu psikotest Setelah psikotest Mereka akan diumumkan hari itu juga Bagian lolos dan bagian gugur Yang lolos akan mengikuti tahap interview Nah disini tahap interview Setelah interview Kalian akan tahap medical check up Nah setelah medical check up Biasanya Kalaupun memang mereka yang Perusahaan meminta di training dulu Maka akan di training terlebih dahulu Sebelum masuk ke perusahaan Tetapi Biasanya Trainingnya dilaksanakan oleh industri di perusahaan masing-masing Setelah training Lalu kalian akan tanda tangan mengkontak Dan mulai bekerja di perusahaan Jadi seperti itulah Alur recruitment di bekerja kami Hati-hati pada penipuan Kami tidak meminta apapun uang Dan jumlahnya sangat banyak Ataupun uang Agilisasi lebih daripada Satu-satunya sebagainya Untuk masuk ke jalan perusahaan Kami disini hanya membantu kalian Agar kalian Dapat kerja di perusahaan Terima kasih Sampai jumpa lagi